Halo selamat pagi semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya Semoga sehat baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kami hadir menyampaikan teman-teman semuanya hari ini Selamat pagi dan selamat bergabung untuk teman-teman yang mungkin baru melihat channel Sinausaham Hari ini terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah men-support, mendikung channel Sinausaham Sehingga sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan terus berbagi editasi, sharing dan berbagi semangat ya teman-teman ya Baik teman-teman hari ini kita akan sharing tentang stop loss ya Stop loss dimana stop loss itu sangatlah penting ya teman-teman ya Stop loss itu sangat penting kita gunakan dalam setiap transaksi saham ya Karena konteksnya disini adalah kita untuk Sinausaham Jadi transaksi saham kita wajib Hukumnya kita penting sekali Sejauh mana pentingnya stop loss itu bagi seorang trader ya teman-teman ya setiap transaksi kita Jadi stop loss itu memang kita harus letakkan pada penggunaannya ya teman-teman ya Penggunaannya itu harus diletakkan di level-level yang tidak mudah tersentuh oleh fluktuasi harga ya Jauh dari jangkauan sehingga stop loss itu tidak tersentuh Dan jika laupun stop loss itu tersentuh ya otomatis disini kita harus merelakan ya Merelakan dan harus segera sadar diri bahwasannya ide trading kita, transaksi kita harus segera ditutup Seperti itu ya teman-teman ya Nah dengan adanya auto order ya automatic order itu Segala sesuatu kita sudah serahkan di sistemnya Jadi tugas kita adalah melakukan entry Tugas kita adalah melakukan entry yang sifatnya nanti tinggal di input ke sistem Seperti itu ya teman-teman ya Nah contoh disini ada pawon ya Pak pawon jati Kalau kita melihat disini ada ada area-area yang kita mungkin dijadikan sebagai acuan ya teman-teman ya Acuan disini Misalnya Seperti ini aja ya Misalnya disini supportnya disini Sebentar Sini ya ini misalnya kita jadikan area support Ini support Ini supportnya Kalau kita sudah mengetahui ya ini area support Sudah menganalisa Kemudian untuk resistennya Standnya Misalnya disini ya Nah kita mau buy on support nih Buy on support Nah artinya Ini Di dalam menentukan area stop loss Teman-teman ya Teman-teman Harus Bisa Apa ya Menyesuaikan ya Menyesuaikan Misalnya Walaupun kita mau buy di Misalnya Sini ya Disini Ini yang candle hijau ini ya Ini kan sudah menentuk Disupport nih Pada saat harga datar flat seperti ini Kita mau entry Buy on support Nah kita mau buy misalnya disini Di sekitar 600 ya 610 ya Kita buy disini Nah stop lossnya Stop lossnya dimana teman-teman Stop lossnya harus kita sesuaikan Yang intinya Kita harus punya analisis Yang Apabila nanti stop loss itu Tersentuh ya teman-teman ya Stop loss ini tersentuh Kita harus get out Kita harus keluar Dan kita harus sadar diri Bahwa ide trading kita pada saat Ini di pawon Pawon jati ya Itu Tidak Tidak valid gitu ya teman-teman Artinya Kita harus segera Mengakui bahwa kita salah Dan kita belajar lagi Dengan adanya kesalahan-kesalahan ini Sehingga kita Sebagai seorang trader ya Yang sedang belajar Kita akan menjadi lebih mahir Dengan Transaksi-transaksi Berikutnya Seperti itu ya teman-teman ya Nah kalau kita misalnya disini Sudah buy di Kita sudah buy disini Kemudian stop loss kita Ya kita tentukan Jangan sampai Misalnya stop loss kita disini Di 576 Misalnya Nah Nah Stop loss kita disini Ini contoh ya teman-teman ya Nanti teman-teman tinggal disesuaikan Di Charting masing-masing ya Ini contoh Sekali lagi hanya contoh Edukasi dan sharing kita Pada kesempatan Hari ini Nah Ini wilayah stop loss kita Ya artinya jika Harga nanti si Pewon ini Turun sampai sini Ya Kita sudah Gagal ya Dalam transaksi ini Sudah kita salah Analisa kita salah Dan kita belajar lagi di Apa namanya Emiter yang lain Ataupun di emiter yang sama Tetapi dalam Waktu yang mungkin Nanti berbeda Dan Kalau kita misalnya Stop loss kita disini Di atasnya ya Artinya Masih terjangkau Oleh Oleh Apa namanya Luktuasi harga Kita stop lossnya taruh disini Nah Kalau kita taruh stop loss kita Di area sini teman-teman ya Pada transaksi Ini Kita tereksekusi ya Kita buy masuk Dan Kita masih floating Floating profit ya Tapi pada candle yang ini Ya Ini ada ekor panjang teman-teman Perhatikan Nah Kadang Kadang juga ada Apa namanya Candle-candle stick yang Punya ekor panjang kebawah Seperti ini teman-teman Dia dibawa turun Kemudian ada buyer Yang berusaha mampu Untuk menaikan harga lebih tinggi lagi Di bawah naik Nah Otomatis Di stop loss kita yang ini ya Misalnya disini Di 590 ya Ini low nya disini Low Untuk candle yang merah ini Dia low di 580 Otomatis Kita tersentuh teman-teman Ya setelah itu hari berikutnya Dia membal naik terus Dan sentuh Resisten disini Di 9 Di berapa tuh 660 ya Artinya disini ada rasa kecewaan Oh saya sadar ternyata Analisa saya salah Saya salah Menempatkan stop loss kita Saya salah menempatkan stop loss nya Harusnya Stop loss itu disesuaikan dengan Yang agak jauh ya teman-teman Dari jangkauan Ini kan ekor panjang ya Biasanya ada sih saham-saham Ataupun dalam pergerakan fluktuasi harga yang Yang apa namanya Kemudian ekor panjang seperti ini Jadi Terekskusi ya Stop loss kita Tapi kalau stop loss kita di 600 570 Misalnya disini Atau 550 Kita aman Dan kita bisa TP disini Oke ya teman-teman ya Jadi clear untuk Stop loss itu penting Jadi nanti teman-teman tidak ada istilah Apa namanya Tidak ada lagi istilah Kita Nyangkut banyak Nyangkut dalam Nyangkut gede gitu ya Gak ada Karena Kalau sudah buy system disini Ya harusnya segera cut loss Karena udah stop loss nih Udah punya stop loss nya Nah teman-teman bisa Switching Ke saham-saham yang lain Begitu ya Jadi Kalau gak rela untuk cut loss Ya tadi Kita akan dibawa rugi ya Contohnya nih Di power ini Seperti ini Harga terus naik Nah Ya gak Seperti itu Ya kan Terus harga turun lagi disini Nah Kalau misalnya Kejadian disini Kita berani cut loss disini Ya teman-temannya Kita menunggu lagi di bawah Ya harga udah Kita udah TP disini Udah TP ya Kemudian Harga turun Aman kan Kita udah punya stop loss Sudah punya pelindung Layaknya Dalam keseharian kita Kita naik sepeda motor Naik kendaraan ya Kita menggunakan helm Menggunakan sabuk pengaman Dan lain sebagainya Artinya Jikalaupun ada apa-apa ya Kita punya asuransi Ya jadi Apapun yang terjadi Resiko kita Sudah di backup oleh Perusahaan asuransi Seperti itu ya teman-temannya Nah Contoh lagi disini nih Kita nunggu Misalnya di support disini Kita nunggu di support disini Nah misalnya kita nunggu di area-area disini di support Kita buy Ya stop loss nya juga sama Stop loss nya sama Kita harus menggunakan stop loss Jangan langsung TP nya dimana Kita harus Menentukan Risikonya berapa yang saya Mau gitu ya Yang saya rela Berarti tidak ada lagi istilah Nyangkut dan sebagainya Kalau tadi udah switching ya Kita udah cut loss disini Kita pindahkan Ke emiten yang sama Tapi di transaksi yang berbeda Misalnya di tanggal Kasakan Di Mei ya Di Mei 2018 Ini kejadian disini Di sekitar Bulan 10 ya 2017 Udah setahun ulang lebihnya Nah Ini juga sama ya Kita bisa Kita bisa profit juga disini Ya kan Kalau kita bisa menentukan Level-level mana yang Memungkinkan kita untuk entry Dan memungkinkan kita untuk menentukan Harga batas Stop loss kita ya Wajar Sehingga Apa yang Kita transaksikan Semuanya berbuah Dengan Hasil yang sesuai dengan Harapan Kita semuanya Oke teman-teman Mungkin itu aja dulu Sharing kita pada kesempatan hari ini Semoga Apa yang kita sampaikan Apa yang kita diskusikan Pada pagi hari ini Bisa menambah Membuka wawasan kita semuanya Terkait dengan Pentingnya Stop loss Ya Tentang Pentingnya Analisa sebuah Pergerakan harga saham Support dan resistance Sehingga Money management kita Sistem trading kita Trading plan kita Lebih Lebih Perform ya teman-teman ya Terima kasih Untuk kita semuanya Happy Trading Happy investing Untuk kita semuanya Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Ya teman-teman ya Kita terjaga kesehatan Selalu Bye-bye Banan Bye-bye Enjoy Bye-bye Premier Buku Buku Bus